6 jenazah korban kecelakaan bus di daerah Subang, Jawa Barat telah dimakamkan. 6 jenazah itu terdiri dari 1 orang guru dan 5 orang siswa. Pihak keluarga berharap kepolisian mengusut tuntas kasus kecelakaan ini. Minggu siang, 6 jenazah yang telah tiba di rumah duka secara bertahap dibawa ke tempat pemakaman umum Parung Bingung, Depok, Jawa Barat. Di TPU itu, 6 liang lahat telah disiapkan untuk memakamkan para korban meninggal dari kecelakaan bus di Subang, Jawa Barat yang membawa rombongan SMK Lingga, Kencana, Depok. Kenam korban terdiri dari 1 orang guru dan 5 orang siswa. Adik dari salah seorang korban menjelaskan jenazah kakaknya yang merupakan seorang guru tiba sejak pukul 12 siang. Ia mengatakan pihak keluarga memutuskan untuk segera melakukan proses pemakaman. Terus terang kita dari keluarga cukup terpukul. Ya, berat sekali. Tas meninggal, kakak saya. Saya kaget. Gak disangka-sangka. Dari pihak sekolah memang lagi pada bergabung, jadi kami belum ke situ. Yang penting kami melakukan pemakaman dulu terhadap kakak kami. Ya, itu mudah-mudahan aja pemerintah bisa mengusut apa, kasus ini. Ya, yang mengorba, yang banyak korbannya. Pembina Yayasan Kesejahteraan Sosial yang membawahi SMK Lingga, Kencana, Depok mengungkapkan seluruh korban telah dirujuk ke fasilitas kesehatan sekitar Depok untuk korban luka-luka. Sedangkan untuk korban meninggal, telah dipulangkan langsung ke rumah duka untuk dimakamkan. Pembina Yayasan mengaku, pemilihan bus yang digunakan para peserta acara perpisahan SMK Lingga, Kencana, merupakan hasil kesepakatan pihak panitia. Pihaknya juga menyebut akan terus berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengusut kasus kecelakaan ini. Tapi biasanya kalau panitia itu mengambilnya satu lokasi aja, satu tempat. Kemudian mungkin PO itulah yang akan menyiapkan kendaraannya baik dari PO itu sendiri maupun dari kerjasama dengan yang lain. Mungkin seperti itu. Buat kita hanya satu titik aja ke tempat itu. Ditemui usai menyaksikan proses pemakaman korban, Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono menegaskan seluruh biaya perawatan untuk korban luka serta biaya pemakaman korban meninggal dunia akan ditanggung oleh pemerintah Kota Depok. Ia pun menyebut evaluasi atas kecelakaan ini akan dilakukan pemerintah Kota Depok bersama dinas pendidikan dan juga pihak terkait. Iqbal Ki Arso, Edwin Arman, Depok, Jawa Barat.